Pemirsa Anda tentu masih ingat tentang janji-janji Menpora Imam Nahrawi saat Asian Games 2018 di Indonesia. Guna memotivasi Menpora berjanji jika atlet Indonesia memperoleh emas akan diberikan hadiah berlimpah berupa uang, bonus menjadi PNS dan juga bonus memperoleh rumah. Namun sempat terjadi polemik tentang pemberian rumah bagi atlet yang memperoleh emas. Asian Games 2018 Indonesia meraih total 30 emas, 22 perak dan 37 perungku. Atlet berprestasi yang memperoleh medali emas di Asian Games 2018 mendapatkan banjiran hadiah, diantaranya bonus uang yang telah diberikan langsung secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di istana pada hari Minggu 2 September 2018 lalu. Terkait janji PNS Menpan Erbeg, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memastikan atlet yang memenuhi syarat dan administrasi mendapatkan status PNS. Namun sempat tersiar kabar jika bonus rumah yang dijanjikan pemerintah untuk atlet perai medali emas Asian Games 2018 belum satu pun yang terrealisasi, seperti yang dijanjikan oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Sempat beredar kabar bahwa tanah untuk pembangunan akan diserahkan atlet yang bersangkutan. Namun nyatanya aturan tersebut ditolak pihak pekerjaan umum dan harus dari aset pemerintah juga. Dalam hal ini pihak Kemenpora Republik Indonesia meluruskan, jika rumah murni dibangun kementerian PUPR dan Kemenpora juga terus berkoordinasi dengan masing-masing pemda guna penyediaan lahan. Kemenpora tengah melakukan pendataan kepada para atlet peraih medali emas Asian Games 2018 untuk memastikan di mana rumah tersebut akan dibangun, karena pemilihan lokasi nantinya dapat berpengaruh kepada atlet yang bersangkutan saat mengikuti PON Papua 2020 dalam hal domisili. Karena itu, pihak Kemenpora menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih lokasi pembangunan guna keperluan jangka panjang yang bersangkutan. Jadi karena sesuai dengan janji Pak Menteri PU, beliau akan memberikan bonus rumah untuk para peraih medali emas dari Asian Games. poinnya adalah agar ini segera dieksekusi, karena yang jelas juga sekalian saya meluruskan pemberitaan di sebelah media, rumah ini murni akan dibangun oleh PUPERA, di B36, luas tanahnya kurang lebih sekitar 90 meter segi, tetapi lahannya ini yang perlu saya luluskan bukan dari atlet dulu ya, lahan itu akan disiapkan oleh lahannya PEMDA. PEMDA itu bisa PEMPROF atau PEMKAP atau PEMKAP, jadi bisa, ya itu tadi bisa tanah provinsi, tanah keopatin atau tanah kota. Para atlet yang bersangkutan akan mendapatkan lahan seluas 90 meter persegi dengan tipe rumah 36, dan rencananya ada sekitar 68 rumah dan lahan yang disiapkan untuk para atlet peraih medali emas. Sesmen PORA RI juga menegaskan, akan secepatnya melakukan pendataan ini setidaknya akhir Maret 2019, agar bisa melakukan peletakan batu pertama dan segera menyelesaikan pengerjaan bonus rumah atlet tersebut. Dari Jakarta, Fena Malinda, Lovina Nuria, AINews melaporkan.